Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa elektif kedokteran UB yang beranggotakan Harsi, Mohabat, dan Febi di bawah bimbingan Prof. Dr. Dr. Yuyun Yueniwati, spesialis radiologi konsultan neuroimaging kepala leher dengan topik Neuro Radiology Daily Cash Learning. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu jenis pemeriksaan radiologi yaitu foto X-ray dengan posisi waters. Outline pembahasan meliputi teori, pembahasan kasus, dan kesimpulan. Teori Posisi waters merupakan gambaran radiologi yang dihasilkan melalui sinar X yang dilewatkan pada bagian kepala dengan posisi tertentu. Foto waters dapat digunakan untuk mengamati bagian sinus seperti sinus maksilaris dan sinus frontalis dengan lebih jelas dibandingkan dengan foto polos kepala apelateral. Sehingga dapat digunakan untuk mengamati faktor wajah dan juga sinusitis. Posisi waters membentuk sudut 45 atau 37 derajat dari garis orbitometal line dan film. Orbitometal line atau kantometal line adalah garis yang ditarik dari tengah eksternal auditory meatus menuju outer kantus mata. X-ray akan ditembakkan melalui belakang kepala tegak lurus dengan film. Berikut adalah gambaran posisi foto waters. Sinus adalah salah satu bagian yang dapat diamati dengan jelas melalui foto waters. Sinus merupakan rongga kosong yang dilapisi selaput bukus yang saling berhubungan melalui saluran udara dalam tulang tenggorak. Sinus paranasal terdiri dari empat jenis sinus yaitu sinus maksilaris yang merupakan sinus paranasal terbesar yang berada pada os maksila. Sinus frontal terletak di os frontal terbagi menjadi dua dan dipisahkan oleh skat, biasanya tidak simetris dan berderai nasa melalui ostium di resus frontal. Sinus etmoid merupakan sinus yang paling bervariasi dan terdiri dari rongga-rongga yang terdapat dalam lateral os etmoid terletak di antara komka media dan dinding media orbita. Sinus anterior bermuara di anterior meatus medius, sedangkan sinus etmoid posterior bermuara di meatus superior. Yang terakhir adalah sinus spenoid, terletak di dalam os spenoid di belakang sinus etmoid posterior dan dibagi dua oleh skat septum interspenoid. Itu merupakan interpretasi dari photo waters. Foto waters terdiri dari sinus frontalis dextra sinistra, kemudian sinus etmoidalis dextra sinistra, sinus maxilaris dextra sinistra, sinus spenoidalis, kafumnasi, septumnasi, dan tulang fascia. Kemudian kita berlanjut ke kasus. Berikut merupakan foto untuk kasus yang pertama. Pada foto sebelah kiri merupakan foto waters yang normal, dan yang kanan merupakan foto waters yang terdapat penyakit. Untuk kasus pertama, sinus frontalis dextra sinistra, normal, kemudian sinus etmoidalis normal, kemudian pada sinus maxilaris terdapat opasitas dan air fluid level pada sinus maxilaris dextra. Kemudian, sinus spenoidalis normal, kafumnasi tanpa penubahan mukosa, septumnasi normal, tulang fascia normal tidak ada fraktur, lalu untuk kesimpulannya yaitu sinusitis akut maxilaris dextra. Berikut merupakan foto untuk kasus yang kedua. Lalu berikut merupakan perbandingan antara foto waters yang normal dengan foto waters pada kasus yang kedua. Cara pembacaannya masih sama, yaitu melihat 4 jenis sinus, kafumnasi, septumnasi, dan tulang fascia. Untuk sinus frontalis dextra dan sinistra normal, kemudian sinus etmoidalis dextra dan sinistra yang juga normal, lalu untuk sinus maxilaris dextra tanpa penebalan mukosa. Ini merupakan ciri khas dari sinus etis kronis karena terjadi inflamasi sehingga dini mukosa menjadi lebih tebal dan tidak tampak air fluid level seperti pada sinus etis akut. Lalu untuk sinus maxilaris yang sinistra normal, lalu untuk sinus spenoidalis juga normal, dan pada kafumnasi tampak penebalan mukosa. Lalu untuk septumnasi terjadi deviasi ke arah sinistra, di mana septumnasi normalnya itu berhadap pada tengah kafumnasi membagi kafumnasi menjadi 2 bagian. Lalu untuk tulang fasciannya juga normal. Berdasarkan dari foto waters ini, dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami sinus etis kronis pada maxilaris dextra, rinitis karena ada penebalan mukosa pada kafumnasi dan juga mengalami deviasi septumnasi ke arah sinistra. Kesimpulannya, foto waters umumnya berguna untuk melihat sinus, terutama sinus maxilaris. Dan penyakit yang sering ditemukan pada foto waters adalah sinus etis, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada kasus yang pertama dan yang kasus kedua. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat.